pada Kamis 27 Juni lalu. Joko Driyono bakal menjalin persidangan lanjutan kasus dugaan perusahaan barang bukti terkait dugaan pengaturan skor sepak bola agenda persidangan adalah mendengarkan tuntutan Jaksa. Kuasa hukum Joko Driyono Mustafa Al-Bidin mengatakan hingga saat ini dakwaan Jaksa belum ada yang bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Joko Driyono atau Jogdri didakwa bersama-sama melakukan tindakan pidana dengan Muhammad Mardani Morgot alias Dhani dan Mus Mulyadi. Jogdri didakwa mengambil barang berupa DVR, server CCTV, dan satu unit laptop. Terima kasih.